Reno melihat dari jendela rumahnya, ada orang-orang yang sedang sibuk memindahkan barang-barang dari dalam mobil ke dalam rumah sebelahnya. Sepertinya mereka satu keluarga, karena Reno melihat ada sepasang orang tua dan seorang anak seumurannya. Itu tetangga baru kita, Ren, ucap ibu dari belakang Reno. Mengetahui hal tersebut, Reno merasa senang. Sudah sejak kecil ia tinggal di sini. Baru pertama kalinya ia mendapat tetangga seumuran. Apalagi sudah lama rumah di sebelah itu tidak dihuni, bahkan digosipkan berhantu. Ia tidak sabar untuk memiliki teman baru. Reno tanpa pikir panjang langsung mengajak ibu berkenalan dengan mereka. Namun, ibu yang sedang sibuk merapikan rumah, menyuruh Reno untuk berkenalan lebih dulu dengan tetangga baru mereka. Reno dengan gembira mendatangi keluarga tersebut, dan berkenalan dengan semuanya, termasuk anak seumurannya, yaitu Ardo. Ardo pun menyambut baik Reno dengan mengajaknya masuk ke dalam rumah untuk bermain. Tentu saja, Reno tidak menolaknya. Ayah dan ibu pergi dulu ya, Ardo, Reno. Kami masih harus mengambil barang di rumah yang lama. Ucap ayah Ardo. Bye! Sahut Ardo dan Reno berbarengan. Setelah ayah dan ibu Ardo pergi, Ardo langsung mengajak Reno untuk menuju ruang televisi. Sehingga, ia dapat memamerkan film-film yang ia punya kepada Reno. Wah, yang ini seru nih. Ucap Reno menunjuk ke sebuah film kesukaannya yang ternyata juga disukai Ardo. Mereka dengan cepat langsung memasang film tersebut di televisi dan menontonnya bersama. Di tengah-tengah menonton film, Ardo tiba-tiba merasa lapar. Kita cari cemilan di dapur, Yuren, ajak Ardo. Reno pun menyepakati ajakan tersebut. Kemudian bersama dengan Ardo pergi ke dapur untuk mengambil beberapa cemilan dan minuman. Ardo yang masih menyiapkan beberapa cemilan, menyuruh Reno untuk membawa sebagian yang sudah siap ke ruang televisi. Namun, setibanya di sana... Betapa terkejutnya Reno. Karena ia dari jauh melihat ada seorang anak yang sedang duduk di depan televisi. Hal tersebut benar-benar aneh. Karena ia baru saja bertemu Ardo di dapur tadi. Ah, mungkin anak lain. Tapi kok anak itu mirip sama Ardo ya? Ia mencoba memastikan dengan melihat lebih dekat. Tapi kali ini, ia benar-benar tidak percaya dengan yang dilihatnya. Tidak salah lagi, itu Ardo. Reno pun terdiam sejenak sambil teringat gosip tentang rumah ini yang berhantu. Namun, ia berusaha berpikir positif dengan mendunggah bahwa Ardo pergi lewat pintu lain dan sampai ke ruang televisi lebih dulu. Reno, kamu mau minuman rasa apa? Terdengar suara Ardo dari arah dapur. Seketika Reno kaget. Kali ini, ia tidak mungkin salah. Bagaimana bisa Ardo berada di dua tempat yang berbeda secara bersamaan? Reno tanpa pikir panjang langsung berlari ke pintu keluar untuk pulang. Namun sayangnya, pintu rumah ini dikunci oleh ayah dan ibu Ardo. Reno tidak bisa berkata-kata lagi. Kali ini, ia betul-betul ketakutan sambil berpikir, Mana Ardo yang asli? Apakah yang di dapur? Yang di ruang televisi? Atau jangan-jangan, mereka semua adalah hantu. Kenapa kamu menangis, Reno? Terdengar suara Ardo mendekat. Reno tidak lagi berani membuka matanya. Kenapa kamu menangis, Reno? Iya, kenapa kamu menangis? Padahal kita bahkan belum berkenalan loh. Tangis Reno sontak terhenti, Mendengar ada orang selain Ardo yang berbicara. Ia dikejutkan dengan dua sosok yang begitu mirip. Halo, aku Ardi, saudara kembar Ardo. Ardi menceritakan bahwa saat Reno masuk tadi, Ia masih tertidur pulas di kamarnya, Sehingga belum sempat berkenalan. Mengetahui hal tersebut, Reno hanya bisa menertawakan dirinya sendiri. Ia begitu malu karena sudah menangis di depan teman-teman barunya. Setelah itu, Mereka akhirnya melanjutkan film yang tadi sedang ditonton bersama-sama, Sambil menikmati cemilan. Teman-teman, Jangan lupa kunjungi website untuk anak ya, Bobo.id Like, comment, share, dan subscribe juga ke channel Bobo, yuk! Terima kasih telah menonton!